Sebagai bentuk komitmen menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu penyegap pangan, Pemprov Kalsol terus berupaya meningkatkan realisasi produksi padi. Tahun 2024 ditargetkan realisasi produksi meningkat menjadi 1 juta ton, dari capaian produksi tahun 2023 sebesar 850 ribu ton. Mendorong percepatan realisasi tersebut, Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan bantuan untuk percepatan tanaman pada lahan seluas 50 ribu hektare. Subaran lahan ini berada di Kabupaten Baritokuala seluas 22 ribu, tanah laut 16 ribu dan selbihnya disalurkan ke Kabupaten Kota lainnya di Kalsol. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kalsol, Syamsi Rahman, merincikan bantuan yang disalurkan berupa bibit, pupuk, obat-obatan, pembuatan tanggul dan sarana pendukung lainnya. Hal ini disampaikan langsung di Banjarmasin, Rabu 17 Januari 2024. Ia juga menambahkan jika bantuan tersebut langsung diterima manfaatnya oleh petani. 50 ribu hektare tadi adalah berupa bantuan nanti berupa bibit, pupuk, obat-obatan, kemudian juga sarana-prasarananya seperti mengatur infrastruktur lahannya. Ada pintu air, kemudian nanti ada tanggul, nah ini semua nanti masuk langsung ke kelompok tani. Saya berharap sektor petani tetap menjadi andalan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangka pangan Indonesia urutan ke-12 ya, dan tidak pernah bergeser. Beberapa skema mulai diterapkan Pemprov Kalsol, antara lain dengan melakukan penanaman lebih awal, meningkatkan jumlah tanam, hingga penggunaan bibit unggul. Ia juga menerangkan dari capaian produksi tahun 2023, Kalsol mengalami surplus sebesar 400 ribu ton. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, kantor berita antara mewartakan.